Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemerintah mengatakan varian BA4 dan BA5 yang sudah ditemukan Anda di Indonesia tidak seganas varian Delta atau varian Omikron. Namun pemerintah memprediksi lonjakan kasus akan terjadi pada pekan ketiga bulan Juli. Antisipasi apa saja yang sudah disiapkan pemerintah kita berbincang sore ini bersama Abraham Wirotomo, tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan KSP. Pak Abraham, selamat sore. Selamat sore Mbak Putri, selamat sore Pemudita CNN. Selamat sore Bapak, terima kasih. Salam sehat. Terima kasih Bapak atas waktu Anda. Pak Abraham Kemenkes mengatakan tidak seganas Omikron ataupun Delta. Apa persisnya pertimbangannya sampai muncul pernyataan ini? Betul, jadi dari para pakar menduga bahwa subvarian BA.4 dan BA.5 ini meskipun lebih menuar namun tidak separah yang varian Omikron. Acuannya kita memang dari negara-negara lain yang sudah terdeteksi terlebih dahulu mendapati subvarian ini. Salah satunya adalah South Africa. Jadi kalau kita lihat di Afrika Selatan, ternyata angka kasusnya juga tidak sebanyak ketika Omikron. puncaknya hanya sepertiga dari Omikron dan jumlah pasien yang masuk ke rumah sakit jumlahnya juga sepertiga jika dibandingkan dengan gelombang Omikron. Untuk itu kita bisa menduga saat ini subvarian BA.4 dan subvarian BA.5 kita duga tidak separah varian Omikron. Nah pemerintah ketika mengetahui ada kedua subvarian ini sudah masuk di Indonesia dan sudah ada di Jakarta, maka kita melihat kenaikan angka kasus, kita menduga salah satunya diakibatkan dengan adanya kedua subvarian yang baru ini, Pak. Oleh karena itu, kita pantau nih per minggu situasi dan perkembangan datanya seperti apa. Kalau kita lihat data per minggu, situasi Indonesia ini masih baik, Pak. Jadi kita belum perlu terlalu panik, kita juga harus tetap bersyukur. Positivity rate kita masih di angka 1 persenan, padahal pandan WHO itu kan 5 persen. Akhirnya situasi masih terkendali. Oke, Pak Abraham, jadi apa saja yang saat ini disiapkan untuk mengantisipasi sebenarnya? Ya, cara langkah kita untuk mengantisipasi adalah pertama meningkatkan surveillance, Pak. Jadi baik yang namanya testing, tracing, termasuk world genomic sequencing, untuk bisa mendeteksi berapa persen sih, apa persentase dari subvarian yang baru ini, kita akan tingkatkan dan perkuat sehingga kita semakin mengetahui. Ini angkanya naik ini, apakah mayoritas ini diakibatkan oleh subvarian yang baru, atau memang masih merupakan varian-varian Omikron yang lama. Dan harapannya ketika sudah dalam waktu seminggu ini, kita semakin yakin melihat hasil dari WGS-nya seperti apa. Berikutnya, untuk kapasitas rumah sakit juga terus kita pantau dan kita pastikan bahwa masih tersedia untuk rumah sakit. Kalau saat ini kapasitas bor kita itu baru 1,38 persen, ini artinya masih banyak kapasitas payanan dari pemerintah. Nah, sehingga masyarakat tidak perlu panik. Namun, kenaikan angka kasus yang dari angka 200, 300, 500, dan hari ini 900 per hari, ini seharus kita lihat sebagai warning, sebagai peringatan. Jangan sampai kita yang sudah mau nyampe garis finish menuju endem ini, terjegal di ujung garis finish nih, Mbak. Nah, untuk itu, himbawan dari pemerintah ada dua utamanya, Mbak. Pertama, yang namanya pakai masker di dalam ruangan ini harus, apalagi di ruangan tertutup ya, itu harus menggunakan masker. Lalu berikutnya soal vaksin booster, Mbak. Pemerintah sudah menyediakan vaksin booster, mendistribusikan endem ini gratis, harapannya masyarakat bisa memanfaatkan vaksin booster ini. Kenapa? Dari 8 pasien yang terkena subvarian BA.5 dan BA.4 ini, Mbak, di mayoritas itu semua sudah di booster, dan yang sudah di booster itu bejalannya ringan. Tentu dari angka 8 ini kita belum bisa mengambil kesimpulan secara ilmiah ya, tapi kita sudah melihat arah kalau yang di vaksin booster itu bejalannya jauh lebih ringan. Pak Abraham, varian ini kan bagaimana pun sudah merebak di beberapa negara lain ya, tidak seperti Indonesia. Beberapa negara lain sudah jumlah kasusnya beberapa yang banyak, yang lebih besar. Apakah ada pertimbangan untuk membatasi pintu masuk ke Indonesia dengan aturan tambahan misalnya? Atau juga ada pertimbangan untuk menambah aturan perjalanan domestik? Sorry, saya terpotong, tapi saya nangkapnya tadi pertimbangan pembatasan penerbangan. Itu belum ada. Jadi kalau kita lihat perdata per minggu ini kan situasinya masih terkendali. Jadi dari angka kasus juga terkendali. Kita lihat di negara lain ternyata ketika ada kenaikan kasus, kenaikan angka kasusnya juga tidak setinggi seperti omongnya. Perlu diingat, pembatasan-pembatasan itu kan pemerintah melakukan ketika pemerintah melihat angka kasus itu akan melewati kapasitas pelayanan kesehatan kita, Mbak. Jadi kalau misalnya kapasitas pelayanan kesehatan kita seribu, ternyata kredisi angka kasusnya di atas ribu, tentu pemerintah harus berusaha menekan serendah mungkin. Nah, tapi kalau memang masih di dalam batas kapasitas pelayanan pemerintah, maka tentu saja pemerintah berusaha tetap mengurangi angka kasus, namun belum sampai melakukan tindakan ekstrim seperti menutup bandara, atau bahkan pembatasan-pembatasan itu, belum, masih belum, Mbak. Ini situasi masih terkendali, tapi kenaikan kasus sebagai warning, mohon yang namanya masker dan vaksin booster, Mbak. Oke, Pak Abraham, apakah peristiwa ini atau masuknya varian ini ke Indonesia juga akan menunda peralihan Indonesia dari pandemi ke endemi? Tentu saja, Mbak. Jadi pemerintah akan melihat lagi bagaimana dampak dari subvarian ini kan tentu kalau dari prediksi modeling itu kan kita baru ketahui mungkin sekitar tengah Juli lah. Itu kita baru nanti bisa melihat puncak dari subvarian ini. Tentu pemerintah akan menunggu itu, Mbak. Oke, baik. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Semoga prediksi puncaknya di bulan Juli, pekan ketiga gitu ya, Pak Abraham. Semoga itu tidak terjadi ya harapannya ya. Semoga tidak. Baik. Terima kasih, Pak Abraham Wirotomo, tenaga alih utama KSP. Terima kasih.